KPU Kota Manado menyesalkan sikap pemerintah kota yang dianggap lamban dalam menindaklanjuti kesepakatan dana hibah Pilkada 2020. Hingga saat ini, naskah perjanjian hibah daerah atau MPHD untuk Pilkada 2020 belum ditandatangani wali kota. Kesepakatan yang tertuang dalam MPHD antara KPU dan Pemkot Manado pada awal November lalu hanya diparaf Sekretaris Kota. Ketidakjelasan tindaklanjut MPHD membuat kinerja KPU terganggu karena ketiadaan anggaran. Jika wali kota tak kunjung menandatangani naskah dana hibah, KPU khawatir pelaksanaan tahapan Pilkada menjadi tidak maksimal, bahkan terancam batal. Ada potensi untuk terhentinya tahapan kalau memang tidak ditandatlanjuti kesepakatan dalam MPHD tersebut. Jadi kalau terhenti tahapan berarti kemungkinan nasib Pilkada sendiri? Jadi kan persoalan sekarang Manado satu-satunya kap kota disulut yang belum ada tindaklanjutnya. Dan se-Indonesia ternyata tinggal tiga ya, tiga kap kota. Tapi yang dua itu sudah ada progres untuk ditindaklanjuti. Manado yang kalau boleh dikata, maju-mundur, maju-mundur. Setiap ada peluang untuk terjadinya penandatanganan, ternyata tidak ditandatlanjuti. Sekarang saya dimintakan oleh Sekretaris Kota untuk menunggu wali kota pulang ke Manado pada tanggal 23 November. Sedangkan contoh saja, hari Sabtu itu sudah ada BIMTEK soal silon oleh tenaga operator yang dibuat di Jakarta. Seharusnya kami mengirimkan dua orang. Tapi memang dengan keterbatasan dana mau dikirimkan bagaimana? KPU Manado juga telah menyurat ke KPU RI dan ke Mendagri untuk meminta penjelasan terkait persoalan ini. Dalam MPHD yang telah disepakati, jumlah alokasi dana hibah Pilkada Manado adalah sebesar 41 miliar rupiah.